Orang-orang ini berpikirnya gue pengen changing my religion gitu Gue sama bini gue sangat respect aja sih Bini gue punya religion sendiri, gue punya sendiri Setelah gue married tuh gue berpikir cinta itu kayaknya luntur deh Hey guys, welcome di Bicara Cinta Dan hari ini karena guest star kita adalah Onadio Di luar tuh petir, bener-bener kenceng kita bisa denger tadi dalam studio Ngeribad What's wrong man? I don't know bro, kayaknya kedatangan gue deh Ya jujur, I'm very happy that you're here today Mungkin temen-temen gak tau, tapi Onad dan aku tahun lalu Sumpet shooting sebuah series di luar negeri Seru banget gak ne? Seru banget, dan dari situ kita jadi BFN Yang Tapi hari ini kita akan bicara agak serius Karena jujur, sekonyol-konyolnya dia sebenernya banyak insight yang kita bisa pelajari Mudah-mudahan ya, kalau gak ada faedahnya mah ya gak usah ditayangin ya Ya kan? Exactly, dan sebelum kita serius-seriusan Mending kita main game dulu gimana Ayo, let's go Alright, let's go Are you ready to give people advice? Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang weird gitu deh You know, I'm always ready for this You're all ready? Okay, you first We first? Yeah Yang mana? The green one Okay Okay Dear siapa item? Kok gak kebaca? Huh? Videos? I don't know Oh, kebaca Sudah-sudah Sudah-sudah Okay Dear one Eh, jaman sekarang kan banyak banget orang yang suka cari perhatian Pasti lu juga pernah dong cari perhatian Nah, coba deh ceritain Chaper terenggak banget ya lu ketika lu minta perhatian sama pasangan lu Oh, alright Hal terchaper Oh, pura-pura ngambek Oh, iya? Misalnya gue mau ke suatu tempat Terus dia gak bisa, gue pura-pura marah Sampai sekarang? Sampai sekarang Udah menikah 5 tahunan gitu Iya, man Oke, pura-pura marah Gue pernah gak marah Oke I'm being an actor, bro Alright, alright Udah ngambek Oh, pas banget Dear Chantuck Menurut kamu bisa gak sih seseorang berubah untuk orang lain Aku lagi dipaksa untuk merubah beberapa sifat aku Yang sebenarnya menurutku hal itu gak menggalu Aku adalah big believer Bahwa 99,9% dari manusia tidak akan pernah berubah Tapi ada pengecualian Dan kadang kalau kita benar-benar cinta sama seseorang Dan ngerasa bahwa request mereka memang make sense Dan untuk ke arahan yang lebih baik Istilahnya kalau cintanya memang sejati We will want to try To change Tapi kalau pasangan meminta yang enggak-enggak Misalnya berubah untuk ke arahan yang lebih buruk Atau gak membantu kita untuk Apa ya, maju ke depannya Then I don't agree in changing Jadi kita harus menggunakan logika kita juga Dear Ona, coba pilih satu Terkenal dengan instan Karena kebaikan Tapi ketanarannya cepat hilang Atau terkenal karena sesuatu yang buruk Tapi karyanya panjang di dunia entertainment Kayaknya I'll choose Kebaikan deh Oh Kan guys Tapi ketanarannya cepat hilang It's okay, I'm rich juga Mendingan baik Tapi cepat hilang It's okay See guys Jangan percaya sama stereotip Just because he's all tatted up Doesn't mean He doesn't have a good heart Yes, thank you, Zina Dari banyaknya berperempuan cantik Yang banyak berkeliaran di Instagram dan TikTok Gue pengen tahu deh Visualisasi perfect woman versi lo gimana sih? Visualisasi Cara fisik ya Emerata Emerata? Emerata Why? Yes Mirip sih sebenarnya sama baby Langsing banget Tinggi Lasing banget Katanya gede It's okay dong Well he's being honest, it's fine It's fine It's fine, Ziana Yeah Yeah, okay, cool Cool, right? Wah, gue lagi Dear, what not? Semua orang di dunia ini ketidak punya pasangan Pasti menambahkan relationship yang perfect Cool Tapi coba deskripsi kandung Perfect relationship versi lo Cool Nobody's perfect Nobody Only God Okay Communication That's number one That is so important Apapun yang terjadi, yang penting diobrolin, dikomunikasikan, jangan dipendem-pendem And then Kayaknya semuanya clear deh kalau udah obrol Yeah, I know right Kenapa sih orang harus sok jaim dan diem-diaman Iya, gak sih Kayaknya berbentuk itu sih Yeah Just talk Just talk Dear Cinta, aku sekarang lagi pengen terjun ke dunia fashion influencer Tapi masih suka bingung what pose di depan kamera Coba dong tunjukin edit pose foto ala kamu Siapa tau bisa jadi inspirasiku Oh Ini gue suka ada ini nih You guys know me, I'm extra, right? Aku gak percaya sama yang namanya subtle-subtle So, you wanna be a fashion influencer? Aku pun gak tau gimana sih Tapi ya, a pose Let's say ini Ini dinding Dinding One Show off your booty Yes Look back And then buka bibirnya Wajud dikit bibirnya yuk Gak, dia ganggu ya Iya dia deh Coba kalau orang gimana Kalau gue? Iya Seperti ini Coba dong Bo Bo Iya, kalau orang gini Iya Oke Ini alasan kenapa kita best friends Walaupun syuting bal lalu Karena We're both crazy in our own way Yeah baby You know what? Daripada ini pun bicara terlalu eksplisit Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Let's go Let's go Alright, so Untuk bikin pertanyaan buat kamu hari ini Karena aku sempat banyak research kan Dan beritanya tuh Di dunia online tuh Bener-bener Polar Polar Opposites ya Ada yang bilang Oh, Onet mau pindah agama Ada yang bilang Oh, Onet mengaruhi Habib Untuk melakukan Ini, ini, ini Pokoknya Like Kamu digambarkan di dunia online tuh Either sebagai Bad guy Atau seorang yang mau tahu Tapi Nggak tahu kenapa Polar saya seperti itu Nah, apa sih sebenarnya image yang ingin kamu bangun Di publik? Or do you not care about your image? It's like F it all F it all S and all Nah, 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 nah Gila Gila Eh, apa ya? Gue kayaknya pingin Sebenernya gue Sebenernya kalau berita-berita kayak gitu bebas ya Kayak orang kan bebas beropini dan asumsi menurut gue Karena itu hal yang gue lakuin Misalnya gue sama Habib Jafar And then kayak Muncul tagline kayak lock-in, lock-in, lock-in Sebenernya Yang ingin gue lakuin itu maka sebenernya Ngobrol agama Dengan cara yang santai Jadi misalnya gue nggak tahu ini Gue pengen nanya Sesensitif mungkin juga gue tanya Tapi Orang-orang ini berpikirnya gue pengen Changing my religion gitu loh Sebenernya enggak, enggak Gue cuma ingin tahu aja ilmu dia gitu loh About Islam Karena gue nggak tahu apa-apa kah Sebenernya sesimpel itu Cuman Kalau di medsos orang-orang ngomong apa ya Ya bebas aja kan Namanya juga Medsos sih ya But to be honest Aku suka sih ada sosok seperti Onet Karena kadang-kadang kita nggak bisa selalu mensensor segala sesuatu Orang-orang nggak pernah tahu kebenaran If we're always trying to hide things Jadi pendingan belak-belakan aja Tapi penonton kita juga harus lebih smart dan sadar bahwa Ya You know Bukan kita mau mengajarkan sesuatu yang jahat Tapi yang penonton juga harus lebih kritis Melerti bahwa You know we're just trying to talk about it Biar kita saling ngerti Betul Bisa tahu sudut panas atau semua lain Bener Tapi sayangnya kita juga Nggak hanya Indonesia ya Banyak negara seperti ini Tapi kita hidup di masyarakat yang penuh stereotype Di mana orang-orang ingin Percaya dengan stereotype yang ada Kayak Onet Kan tatuan Ya Dan Mungkin banyak orang dengan value yang konservatif atau tradisional Berpikir, oh orang yang tatuan pasti punya moral yang buruk Nggak, nggak, nggak Nah, ini nggak sih Regret Punya tattoo sebanyak ini Dan kenapa dulu memilih untuk tattooan begini What's the meaning behind having tattoos for you? Ini yang paling unik sih Gue tuh sebenarnya tattooan awal basicnya tuh nggak suka tattoo Gue pingin kalau gue pakai baju polos Rame aja gitu Jadi buat estetik Estetik aja gue Estetik banget Jadi kalau lo tanya ini artinya apa I don't give a fuck Gue nggak tahu Really? Kayak misalnya ini Elvis Gue nggak suka Elvis juga Ada Lady Gaga Gue juga nggak ada yang lagunya Gue pingin aja gitu Itu aneh ya Tapi kan dulu Onet tumbuh besar dengan values katolik kan Yes Dan banyak Nggak dulu sampai sekarang Sampai sekarang, oke Dan banyak di kitab suci Ada ma-agama Abrahamic Seperti Islam Protestant Judea All forms of Christianity and Judaism Kayak di Leviticus 1928 Ada tulisan pokoknya tentang Kita nggak boleh memotong flash kita Untuk alasan apapun Dalam arti tattoo Iya, iya, iya You're not scared? Itu Itu tahun berapa ya? Sekarang I love that Oke, kenapa Kenapa Honon jawabnya kayak gitu? Ya karena itu kan kitab yang dibikin Oh shit Nggak apa-apa Karena kan itu kitab yang dibikin Dari puluhan ribu tahun yang lalu Nah sekarang tahun berapa? Maksud gue nggak bisa dikasih mindset Tatuhan begini Kan udah banyak yang nggak berkorelasi Udah banyak sesuatu yang ter-upgrade Karena kemajuan zaman Iya Misalnya gue kasih contoh apa ya Misalnya nggak boleh tatuhan gitu ya Dulu Ya mungkin karena nggak ada masin detail Maksud gue Mungkin yang mungkin Kami nggak tahu kalau Iya, iya Oke Sebenarnya aku bisa menyimpulkan Apa yang Honon bilang It's very interesting Aku yakin netizen yang nonton ini Akan banyak yang marah ya Banyak kitab suci yang Kita baca zaman sekarang adalah Translasi Nah ya kalau Quran kan originally bahasa Arab Tapi kita translate ke bahasa Inggris Translate ke bahasa Indonesia Dan harus diingat Saat kita membuat translasi terhadap suatu Suatu Apa ya Bentuk literatur Itu tuh nggak pernah verbatim Nggak pernah Setiap kata tuh 100% Seperti bahasa originalnya Jadi kadang-kadang Saat kita mentranslasi sesuatu Sebenarnya Meaningnya juga bisa berubah Karena banyak kata-kata Dalam bahasa Arab Atau dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa apapun Nggak bisa 100% kita translasi Ke bahasa lain Jadi who knows Mungkin penafsiran orang Juga berbeda-beda Karena translasi yang mereka baca Belum tentu Sesuai 100% Dengan Originalnya Apa advantage-nya Buat Onet dulu punya Papa Mama Yang putra Achan yang berbeda Banyak banget Jadi kita tuh sering banget Kalau misalnya kita Lagi nonton di restoran Itu tuh kita suka bahas religion Tanpa Tanpa taking Misalnya tiba-tiba kita ngomongin muslim Tiba-tiba gue nanya soal Hindu Tiba-tiba gue ngomongin soal Tristan Tiba-tiba gue ngomongin blablabla Jadi itu di keluarga gue Hal yang bukan takut Kan ada keluarga yang kalau nanya ini Langsung Nang ditanya ya Kalau gue sih gue tanya aja Karena kan pas kita gede Kita ada logika ya Kok nggak masuk logika ya Bokap gue nanya Nah kita berhak Mengelanggungan opini sendiri Terhadap sesuatu Di family gue sih Tapi nggak tahu nih Kalau yang nonton takut nanya Ya terserah juga sih But speaking of which Sepertinya masa lalu mengulang lagi Dulu papa mama beda kepercayaan Sekarang baby dan Onat You and your wife Have different beliefs Kalau di rumah tandanya Onat Seberapa penting Agama atau kepercayaan Dan bagaimana kalian Memaintain respect Karena kan sekarang Juan baru 3-4 tahun Yes So what are you guys teaching him Apa yang kalian ajarkan ke dia Sebenernya sih Gue sama bini gue Sangat respect aja sih Bini gue punya religion sendiri Gue punya sendiri Dan kita jarang banget Bahas itu Justru problemnya Pas kita married Bukan di situ Kayak Nggak pernah ada problem itu Kalau buat anak gue sih Menurut gue Nanti dia mungkin bebas Memilih aja kali ya Jadi setara What you're saying is Kamu sama baby Ngejalanin aja Kepercayaan masing-masing Tapi Juan Kalau udah besar Let him decide Yes Kalau lu gimana buat itu Jujur Papa mama aku Juga beda kepercayaan kan My mom taught me her ways Jadi tentunya Aku terlalu besar muslim Jadi aku tau bagian dari sholat Puasa dan lain-lain Tapi Walaupun begitu Aku juga belajar banyak Dari ayah aku Yang memiliki percayaan yang berbeda So dari situ Apa ya Ada logika Yang aku gauhan sendiri Jadi ada sesuatu Yang mungkin aku gak selalu Ikutin 100% Sesuai Misalnya Al-Quran Karena aku percaya Oke sekarang Kita tinggal di dunia modern Ada beberapa hal Yang gak selalu bisa di aplikasikan Tapi itu kepercayaan aku pribadi ya Jadi aku bukan bilang Temen-temen bicara cinta Kalian harus Sama kayak aku Atau percaya dengan Apa yang aku percaya Tapi Religion is very personal Jadi aku harap Di Indonesia kedepannya tuh Orang-orang gak selalu Apa-apa agama You know Just Percayalah Apa yang kalian percaya Gak usah Ngerasa Defensive Atau Mau berantem Kalau ada orang yang berbeda Udah Mendingan kita harmonis Saling menghargai Dan Mikirin Masalah masing-masing Gak usah masalah orang lain Kalian Itu poin gue juga Itu poin gue banget sih Sebenernya kenapa Gue bikin content lock-in Buat bulan Ramadan ini Kita tuh kayak Brandstormnya Dua bulan sebelumnya Oh ya Karena kita takut banget Ada yang Ada yang tersinggung Ada yang ini Sebenernya poinnya Itu tuh yang lebih lama Ada loh kayak Kenapa harus Takut nanya Kenapa harus takut Judging Mas gue Gue gural aja Kalau emang beda It's okay Kenapa Kalau lo pake baju Terus jadi Lo yang paling benar Tapi kalau kita kan Budayanya ada itu Karena kita pengen kayak It's okay It's okay It's okay Definitely is Dan aku harap Kedepannya Anak muda Indonesia Bisa sadar bahwa Mereka jangan merasa Terintimidasi Atau merasa Diancam Kepercayaannya Jika ada Seseorang yang berbeda Karena dari situ lah Kita menjadi manusia yang kritis Dan bisa lebih Adaptif Dan Baik dalam Kerjaan kita Nice Right But anyway Aku gak mau Tiba-tiba episode ini Jadi episode yang Raining news Jadi Karena itu kan Udah ada acaranya kan Gak mau copycat Karena aku original Gak mau copycat Gak mau nyuri ide Temen kita sebelah Siapa temennya? Siapa temennya namanya? Dadai Oh dadai Nenek Carbushar Daddy Carbushar Hai 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 daddy Anyway Sebenernya di episode ini Aku pengen Nat jadi Love Doctornya Aku dan temen-temen Bicara Cinta Karena dari Pengamatan aku Saat kita shooting Tahun lalu Aku melihat Relationship kamu Sama baby Dan aku jujur kagum Karena I don't know Sampai sekarang Aku masih punya Banyak pertanyaan soal Cinta Apa yang kamu pikirkan Love Apa yang Apa opini kamu Tentang Rasa Cinta Ini emang Philosophis banget sih Oke But Give me A deep answer please Oke oke Ini Ini point of view Gue setelah married ya Right Yes Oke Setelah gue married Gue berpikir Cinta itu Kayaknya luntur deh Nah Ini mau jawaban deep kan ya Cinta itu pasti luntur Gak seperti lo married Untuk pacaran Iya Sekarang tuh cinta Lebih Takian gift Kayak Menurut gue kayak But it transactional dong Seperti transaksi Give and take Menurut gue ya Aku kasih kamu ini Kamu kasih aku itu Kalau di kehidupan gue ya Oke Menurut gue Cinta definisi gue sekarang adalah Take and give Number one And then commitment Oke Yang terakhirnya penting banget sih Menurut gue Kayaknya Cinta tuh akan luntur dengan sendirinya deh Kalau Kalau kita terus-terus Kalau gue sih gak kerasi cinta yang pertama kali lagi ya Cuma menurut gue Cinta tuh harus dikerjain tiap hari sih Kayak kerjaan Tiap hari lo mesti bikin cinta itu tumbuh lagi Tumbuh lagi Tumbuh lagi Kalau lo gak berusaha Itu hilang sih menurut gue So in other words Cinta itu adalah sebuah pilihan kan Karena banyak orang yang akhirnya berpisah Karena mereka memilih untuk tak berusaha Mencari cara untuk mencintai pasangan mereka Setiap hari Iya Kalau menurut gue ya Cinta udah kayak kerja Tiap pagi lo cari lagi celahnya Biar ini Besok gitu lagi Menurut gue kayak kerja sih cinta Jadi karena kan ada dalam psikologi teori yang namanya Triangular theory of love Apa itu? Jadi seperti sendi tiga Cinta itu ada tiga aspek Ada passion Kayak Oh I wanna hug you and kiss you The passion Ada intimacy Dimana ya kita Intimacy bukan Bukan seks ya Tapi intimacy dalam arti Kita aja belu obrol Jadi platonic Iya Ada pesahabatan Sama commitment Emang udah obligation kita Untuk ya saling commitment Dan gak Gak nyeleweng gitu There's commitment There's intimacy And there's passion Kalau cinta dalam satu hubungan Hanya ada satu sisi Hanya passion Atau hanya commitment Atau hanya intimacy Biasanya Kata teori ini Cinta itu akan Akan rapuh Dan akhirnya Pisah Oke Kita butuh dua elemen Dari segitiga ini Untuk bisa Gue punya jumlahnya yang sukses Dari segitiga itu Apa yang menurut Onet Onet memiliki Punya tiga-tiganya gak Karena itu yang paling ideal Passion Intimacy And commitment Kayaknya gue punya dua deh Which one Passion and commitment I see But Baby's your best friend You have a known Yeah I know Oke Ini ini Aku sebenernya punya pertanyaan Soal kamu sama baby Tapi seneng Kamu percaya gak sih Bahwa Manusia bisa Beneran bahagia Sama satu orang Untuk selamanya Wow Karena let's face it Di banyak negara Seperti Indonesia Gak hanya Indonesia sih Dimanapun guys Karena aspek budaya Dan juga sosial Kadang-kadang Orang-orang stay together Karena malu Kalau dilihat pisah Atau Iya biarpun Mereka gak bahagia Karena banyak faktor Keuangan Dan lain-lain Tapi stay Tapi Is it possible To be happy With one person forever Apa yang gue percaya sih Gue percaya itu sih Intinya gue selalu Work it out Tiap hari Biar gimana Caranya gak bosan Lalu gue tiap hari Itu tiap bar Jadi gue percaya sih Kalau monogami itu Masih relevan lah Menurut gue But how do you and your wife Stay happy Karena ini pertanyaan selanjutnya Aku Jujur Jarang banget Melihat orang Yang bisa sama-sama 24 jam Tanpa mau ngebunuh Satu sama lain Dan Kalian tuh masih suka Posting instastory Yang lucu Kayak I love My beautiful angel Itu tuh gimana Caranya Teach me please Atau teach my Significant other Apa ya Karena emang kita Kerjanya bareng Ngobrolnya bareng Minumnya bareng Partinya bareng Masa gue juga Itu yang selalu gue jaga sih Jadi misalnya kita kerja bareng Kan udah enak ya Dia lagi Dia lagi gitu ya Besoknya kita party Besoknya kita keluar negeri Jadi emang Gue tuh kayak kerja Kalau gak ya gue akan bosen lah Bangun tiru dia lagi Kerja dia lagi Tapi kan ada tipe-tipe orang Di luar sana Yang butuh space Tau kan Kalau mereka gak punya Kehidupan sendiri Di luar part mereka Ya mereka bisa gila Dan akhirnya berpisah Tapi Gue kok gak ya So you're just lucky Kalian berdua Bukan orang yang bosenan gitu Gue gak pernah punya space Justru kalau gue pisah Gue kanan Ya Justru kalau gue gak ada Gue kayak ngerasa Kok gak ada dia Gitu loh Pernah denger attachment style Gak ada tiga Ada yang anxious Semuanya tiga ya Ada anxious attachment style Ada avoided Dan ada secure Kalau anxious attachment style Itu kayak Orang-orang yang Selalu takut Pasangan mereka selingkuh Selalu takut pasangan mereka Akan Tinggalin mereka Kalau yang avoided attachment style Itu dimana Kalau ada masalah Orang yang ternal Gak melobrol Kalau diajak melobrol Dia malah makin menjauh Ah So baby Hadn't avoided attachment style Terus secure Yaitu orang yang gak takut Untuk mengekspresikan Emosi mereka Komunikasi lancar Pokoknya Tahu bagaimana Untuk memahami Pasangan mereka So are you secure Are you anxious Are you avoided Gak mungkin dua-duanya avoided Kalau gak kalian Gak akan berlobrol Gua yang terakhir sih Secure Oh that's good Maybe that's why You guys have such a good relationship I know I know Lu gimana kalau lu I have an anxious Attachment style Oh yeah Iya Mungkin makanya Karena itu Aku selalu memberikan Vibe Bahwa aku gak butuh Siapa-siapa Karena itu Defense mechanism aku Biar gak ada yang berani Macem-macem Tapi itu lupa Tapi dulu aku secure deh Tapi karena berbagai pengalaman Akhirnya Jadi sedikit anxious Tapi gak apa Itu aku belat-belakan Sama pasangan aku Biar dia ngerti Kenapa kadang-kadang Aku akan menanyakan Pertanyaan Niel Mungkin kedengerannya Aduh ngapain sih Nanya udah jelas I care about you Tapi aku tanya anyway Oh ya do But speaking of trust Aku ngerasa Kalau kita lihat anak kuda Javarta apalagi Mereka punya trust issues Banget sama pasangan mereka Tapi sampai tadi malam Saat aku nonton Insta story kamu Kamu masih Suka story Your ex Malahan kalian Semua hang out bar Itu gimana caranya Karena banyak orang yang Gak bisa terima loh Pasangan mereka Masih temenan semua ex mereka Mantan Cause I'm funny gak Miss persahabatan ini Oh berarti kalau kamu Orang pageant Kamu Miss congenial Ya kenapa ya Gak tau ya Soalnya kenapa mantan Harus jadi musuh Kenapa mantan harus Udahan Dan gak berteman lagi Kecuali mantannya Gambu banget deh Emang ya Menurut gue mantan gue Santai-santai aja gitu Justru kemarin Mantan gue married Kita datang Gue married Kalau cowok Apa namanya Groseman? Groseman gue Mantan gue Aneh banget nih Jadi gue pengen Membawa hubungan itu sih Karena gue takutnya Someday gue butuh Butuh that circle Untuk ngobrol lagi Jadi kenapa harus Musuhar Kalau gue Let's say kita di dunia Yang berbeda Universe yang berbeda And you're not very dear Kalau ada pasangan kamu Yang bilang aku lalu Kamu hangat sama mantan kamu Kamu bisa terima enggak? Terima dong So you respect that? Yes, sure Jadi what do you think Kalau untuk pengantem di rumah nih Misalnya Ada cowok mereka yang kayak Onat Yang bersahabat sama mantan mereka Tapi merekanya gak bisa terima itu Karena buat mereka gak nyaman Mereka itu pasangannya dong Jadi let's say ada cewek Ada cowok Misalnya salah satu dari mereka Gak nyaman Bahwa pacar mereka Masih deket sama mantan Itu gimana ngehandlenya? What do you think? Ya Dia harus respect pasangannya sih Karena gue juga Sama bibi selalu tanya Emang gak ketemu ini Mama wajib Dia fine Justru dia malah kayaknya Kok mantannya gak pernah ada ya? Apa yang Onat alamin Yang membuat pemikiran Perilaku dan pandangan hidup Onat Berubah Dalam You know 18 tahun terakhir Cause I grew up bro People grew up Mas gue pasti orang berubah Seiring perjalanan waktu mungkin 6 tahun yang lalu Gue kalau di interview jawabannya ini 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 Coba pas gue udah masuk Lur 32 Begitu dan I'm married Kayaknya gue udah harus ketemu pattern gue Gue tuh siapa ya Gue tuh mau apa ya Nah itu tuh patternnya pas gue udah married Sebaru ketemu Dan anehnya gue mau semua lagi Kayak gue masih pengen main musik Masih pengen Mavilon Gue masih Gue pengen semua lagi Sampai mentok So you just wanna keep pushing your limits Gitu Yes Explore hal-hal baru Walaupun ada resikonya Iya Oke But tetep aja Kenapa baru sekarang Onat berani bersuara Soal isu-isu yang sensitif Kenapa Kalau misalnya aku bilang 10 tahun yang lalu Onat yuk Kita bikin acara di YouTube Yang sensitif I doubt you would say yes Kenapa Ada gak sebuah kejadian Dalam 10 tahun terakhir Yang membuat Onat Tiba-tiba ngomong You know what F it I'm gonna say what I want Karena Aku punya niat baik Tiga nya Emang Emang gue pengen aja lagi Bikin something yang good Yang Okay And then Dan harus gue omongin aja gitu Kenapa gak Kenapa takut ngomong Kalaupun ada yang tersinggung Itu hak orang yang mau tersinggung Enggak Atau Itu kan hak Relogatifnya kan ada di gue ya Oh kalau gue lakuin ini Ntar orang bete gak ya Nah itu gue mulai berani Karena menurut gue Banyak isu-isu yang Makin aneh-aneh Kayak banyak orang kurang gitu Kayak gak jelas Atau kayak Religion dijadiin bahan-bahan lapan Kayak Siapa yang bener-bener Padahal Semuanya juga bener gitu loh Menurut gue Itu harus kita omongin sih Apalagi kita masih muda ya Dan apalagi kita masih jarang banget Yang bener-bener ngomongin gitu Well Since you're very ballsy Dan punya keberanian Untuk ngomongin hal-hal yang sensitif Ini aku mau nanya nih Apa ketakutan terbesar Onet Membuat Indonesia Di masa depan Dan apa yang kamu harapkan Untuk lima tahun ke depan Di negara kita I love the new president You're scared of that Menurut gue Anak muda itu Kan banyak ya Eh gue gak tau deh Kalau di circle deh Kalau di temen-temen gue tuh kayak Bahas politik Apa ini Menurut gue penting banget Maksud gue kadang-kadang Ada dua atau tiga kandidat Ini gue gak bisa sebut ya Ya dong Yang emang tiga-tiganya mungkin gak perfect Karena menurut gue sih gak banget ada yang perfect ya Cuman mah harus pilihan better deh Dan sebagai anak muda menurut gue Belajar dikit deh Siapa dia Dia itu apa Siapa yang mendukung dia Maksud gue itu penting sih Karena itu betul-betul berpengaruh Ke kehidupan kita sih Menurut gue Kadang-kadang Mentar argumennya gini nih Alah siapa mau presiden ini Gue gak ngaruh Oh that's not true Kalau menurut gue anak muda Kebanyakan dia itu Mau presidennya si A, si B, si C Emang gue dapet apa Menurut gue itu juga salah sih Kalau sampai Masyarakat kita salah pilih presiden Tahun depan Apa masalah terbesar Yang onat lihat Bisa terjadi di negara kita Polarisasi sih Menurut gue Polarisasi itu bahaya banget sih Karena lu udah lihat Banyak contoh Dari negara lain deh Ya France US US Maksud gue kayak Bisa gak ya kita gak kayak gitu Bisa gak ya Kalo kalah-kalo aja gitu Misalnya Cinta pilih si Bicara Gue pilih si Radio gitu loh Ya udah Kalo yang menang radio Lu bisa biasa aja gak gitu loh Tenang aja Nah gue tuh pengen kayak gitu deh Bisa gak ya Ntar kita kayak begitu Same If I'm being very honest Aku takut toleransi negara kita Semakin nurun Dan itu sayang sekali Karena bertolak-tolakan Dengan prinsip negara ini Yang dibangun oleh Founding Fathers kita Iya gak sih Iya I think we have the same fear Karena kan kita berdua Agak out of the box But anyway last question Tentunya as you said Gak ada manusia yang support Including you You've made a lot of mistakes In your life You know who's perfect Thank God Yeah Menur Apa pesan Perbesar onet Untuk huan Dari semua kesalahan Yang kamu sudah perbuat Dan apa yang kamu pelajari Tentang hidup What would you tell your son With the biggest advice You would give him Kan kayaknya kemajuan zaman Juga bikin bingung Mas gue kayak Kayak dari bokap gue Ngeliat gue tuh udah aneh Kayak Wah Tata Kayaknya nanti gue juga Akan bingung Ngeliat anak gue dong Kayaknya nanti Makin Gila nih Entah Perdaulan Minta pemikiran Entah Tapi Yang bikin gue kasih pesan Mungkin kayak Lu harus Tahu Kalau misalnya Hidup itu A bit hard Kayak entah Kalau mau anakmu Jadi apapun Kayaknya Lu harus serius banget deh Karena zaman Makin kompetitive right Lu mau jadi apa Semua di gue pada jangko Mau jadi campers Mau jadi editor Mau jadi apapun Semua di gue pada jago-jago gitu Jadi kalau lu Sekalian satu bidang Taki gue push banget deh Bidangnya aneh banget deh Misalnya dia mau jadi Perakit sempuah ya Oke Lu harus perakit sempuah ya Ya udah Bener aja Lu polin aja gitu loh Jangan macem-macem otaki gitu loh Atau lu misalnya mau jadi Apa ya Mau jadi Apsar gitu Ya udah lu Aja gitu So it'll be the best At what you do Lea dokter sih Oke And don't do drugs Yes Kids Don't do drugs Kalau kalian Ingin lihat Aku dan Onet Beradu acting Tuluin Tahun depan Kita akan announce Project yang Sangat menyenangkan Anyway Thank you guys for watching Sampai ketemu minggu depan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax